langsung masuk di validasi ya kita langsung masuk di validasi ini untuk verval PEP ya nanti saya akan login juga di bagian aplikasi SIPMA sistem informasi disini untuk siswa tersebut ya yang sudah layak penerima bantuan Bantuan PEP tahun 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel operator pendidikan ofisial yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial dan sekaligus menginformasikan tentang penerima daftar PEP untuk jenjang madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah ataupun MTS dan MA tahap 3 yang mana sebelum masuk ke tutorial dan informasinya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semoga teman-teman bisa share video ini ke semua teman-teman operator di seluruh Indonesia dan di sosial media kalian dan semoga video ini bermanfaat untuk kalangan operator dan kepala madrasah di seluruh Indonesia di bawah nawangan kementerian agama oke kita langsung lanjut di informasinya terlebih dahulu ya yang mana disini sudah ada surat edaran mengenai pencairan bantuan sosial PEP madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah tahap 3 tahun anggaran 2022 dengan hormat kami sampaikan bahwa dana bantuan sosial program Indonesia Pintar untuk siswa madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah tahap 3 tahun anggaran 2022 sedang dalam proses penyaluran oleh bank penyalur dan paling lambat akan masuk rekening pada tanggal 30 September dan adapun SK penerima-penerima lampiran siswa dan nomor rekening telah dikirim melalui alamat email penanggung jawab kepala seksi dan masing-masing bedang sehubungan dengan hal tersebut kami harap saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut yang pertama yaitu berkoordinasi dengan bank penyalur yaitu bank mandiri untuk MTS dan MA di tingkat provinsi terkait pencairan bantuan PEP tahap 3 tahun anggaran 2022 dua menginstruksikan kepada kepala kator kementerian agama kabupaten ataupun kota cekikap kepala seksi pendidikan madrasah pendidikan islam untuk berkoordinasi dengan bank penyalur bank mandiri untuk MTS dan MA di tingkat kabupaten terkait dengan pencairan bantuan sosial PEP tahap 3 menginstruksikan kepada kawalan madrasah untuk menginformasikan kepada siswanya yang ditetapkan sebagai penerima bantuan PEP tahap 3 tahun anggaran 2022 dan membantu proses pencairan dana bantuan tersebut di bank terdekat dengan mengikuti bantuan proses dengan bantuan tersebut di bank terdekat prosedur dan mekanisme pencairan sebagai berikut terlampir adalah dalam yuknis PEP tahun 2022 yang mana untuk daftarnya disini saya sudah siapkan untuk lampiran SK nya untuk MTS dan MA saya akan share di link deskripsi nanti untuk lampiran-lampiran penerima bantuan PEP untuk tahap 3 untuk jenjang MA dan MTS saya akan taruh di link deskripsi untuk linknya nanti namun sebelum itu kita masuk di akun yang mana lembaga tersebut adalah salah satu penerima bantuan PEP ya kita langsung masuk di validasi ya kita langsung masuk di validasi ini untuk verval PEP ya nanti saya akan login juga di bagian aplikasi SIPMA sistem informasi disini untuk siswa tersebut ya yang sudah layak penerima bantuan bantuan PEP tahun 2022 oke kita langsung masuk di aplikasi SIPMA ya kita langsung masuk di aplikasi SIPMA disini ya saya jeda terlebih dahulu oke kita masuk di SIPMA ya disini untuk proses validasi untuk verval PEP ya sebentar saya look atur lebih dahulu oke disini untuk itu saya ambil dulu ya untuk user dan oke setelah itu kita login disini anda telah berhasil login ya disini untuk siswanya yang masuk di tahap ini kita cek di data penyalurannya oke disini untuk nama siswa tersebut untuk dananya ini masih belum masuk ya untuk yang saya cek untuk tahap 3 ini yang belum cair disini untuk tahap 3 tidak ada saya cek untuk tahap 2 tahap 2 tidak ada disini untuk penerima siswa tahap 1 ya dan disini untuk kartu PEP nya ya bagi teman-teman yang pengen cetak kartu PEP nya disini bisa langsung download ya untuk video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorialnya ya disini untuk proses verifikasi dan disini untuk pengaduan dan inilah daftar penerima PEP tahap 3 tahun anggaran 2022 mungkin untuk informasi dan tutorial kali ini saya akhiri ya saya langsung terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk menekan tombol subscribe nya dan tanda loncengnya juga agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang akan saya upload selanjutnya dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak semoga teman-teman dapat diberikan kesehatan dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman akhirnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya salam sejahtera salam satu data salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera Terima kasih.